saya akuannya bu ijin dibuka dulu bu abang turun lagi bu ijin kasih lihat dulu bu tahan bu, tahan bu tahan bu, tahan bu 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 15-15 ya Oke, gue doorstop ya disini bu Iya betul, betul Hai, hai Sampai doorstop ya bang Hai Untung, doorstop lu ya Untung, doorstop lu ya Untung, gue pasang Antri yang 185 8-6 Dari, dari, dari cek cek halo cek ada rib cek mana ya jalan-jalan orang Ah, gue duduk. Ah, nikmat kali. Ah, gue duduk. Cek audio, Deb. Cek, cek audio. Ini siapa dia? Sinta Mailina, DPT 466. Eki Nusulul, Rizki, DPT 123. Sinta Mailina, DPT 123. Kita bisa menang dan dilantik jadi Gubernur Banten. Dan Pak Haji Ade juga sama, Wakil Gubernur Banten. Yang pasti setelah pelantikan, kita harus banyak bekerja. Doanya, mohonnya, doanya, Allah kasih yang terbaik untuk kita semuanya. Ibu Tadi, sempat sengkoman, Ibu? Kita akan tunggu hasil KUIKON. Nanti setelah itu kita akan ke Serang. Sama-sama ketemu dengan Pak Haji Ade. Yakin satu putaran, Ibu? Karena dua calon dan aturannya memang siapapun paling tinggi bisa menang, kan? Jadi pastinya mudah-mudahan doakan satu putaran. Ibu Tadi sempat sengkoman. Ya, Alhamdulillah. Pesan dari Bapak itu? Yang pasti saya bersyukur masih memiliki kedua orang tua saya. Yang beliau selalu support saya. Dan selalu memberikan doanya kepada saya. Dan mudah-mudahan doa dari orang tua saya pun juga dikabul. Allah SWT, Tuhan yang maesah. Ibu, kemarin kan ada video Pak Prabowo juga yang endorse ke Andresoni, lawannya Ibu. Ada rasa iri nggak, Bu? Karena nggak ada video dari Pak Prabowo buat Ibu gitu? Hmm, sampai hari ini sih. Antrian 1 dan 2? Iri ada, nggak ada juga. Ada, ada juga gitu kan. Jadi bingung juga jawabnya mau gimana ya. Tapi yang pasti saya memahami beliau sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan tentu kita akan memahami, tetapi saya meyakini masyarakat Banten memiliki pilihannya masing-masing sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kita sudah menghantarkan, Alhamdulillah, saya dan semuanya bukan hanya saya, tapi semua, semua tim pemenangan dan juga relawan simpatisan saat waktu kemarin TKD menghantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Kita doakan, belum 100 hari, kita doakan tentunya beliau bisa terus bekerja, apalagi baru pulang dari luar negeri, membawa oleh-oleh yang luar biasa untuk Indonesia. Mas Gibran dengan kiprahnya terus-terus ke lapangan, tentu kita doakan beliau-beliau sebagai pemimpin bangsa akan terus memberikan hal yang terbaik untuk Indonesia dengan kondisi saat ini memang perlu konsentrasi yang sangat luar biasa. Kita doakan beliau sehat semuanya dan bisa memimpin Indonesia dengan lebih baik lagi dan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ibu, kemarin pernah ada panggilan juga dari Kejati Banten ke suami Ibu gitu terkait kasus dugaan ke situ. Kita lagi bahas pilkada, boleh? Simba, dari mana? Dari detik? Kita bahas nanti dulu ya, kita fokus konsentrasi diopilkada. Terima kasih. Dari sekarang nanti apa, Bu? Pasti ketemu dengan Pak J.A.D. Karena Pak J.A.D. dari Lebak, nanti kita ketemu dengan menunggu hasil quick count seperti yang lain. Di rumah, biasanya. Ini tidak akan bersama dengan tim-tim pemenangan untuk menanti hasil quick count? Nanti, biasanya tergantung. Kan, biasanya hasil quick count ada. Sekarang sudah bisa kita buka dari iPad ataupun dari handphone kita kan. Jadi kita bisa mobile apakah di rumah ataukah kita sambil menuju perjalanan ke Seran. Untuk kerelawan, Bu? Ada kerelawannya? Buat kerelawan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berjuang hari ini dan insya Allah ke depan tentunya. Dan mudah-mudahan hasil apa yang sudah kita lakukan, usaha membuahkan hasil yang baik dan terbaik. Bu optimis menang ya, Bu? Bismillah. Targetnya berapa persen? Maunya berapa? Sebanyak-banyak paling banyak, setinggi-tingginya paling tinggi. Ibu tadi ketemu tetangga didoakan juga, Bu? Atau gimana, Bu? Ya, kita kan dekat di sini walaupun ini komplek perumahan. Saya merasakan betul bagaimana di Kalas Ternarada ini keguyubannya luar biasa. Jadi kami, apalagi saya termasuk yang senior di sini, sangat dekat dengan tetangga kiri kanan. Ada keakraban, keguyuban yang sangat luar biasa. Ada event tujuh belasan, ada event senam, ada yang lainnya. Jadi ya, hal yang biasanya saya senang. Karena ini menjadi contoh di Tangerang Selatan, walaupun kita banyak komplek perumahan, tapi ada rasa guyub, rasa kekeluargan yang sangat luar biasa. Yang penting Pak Adi ya, mana Pak Adi tadi? Ibu izin ditemani sama siapa ini, Bu? Anak keponakan. Nama DPT 339. Ibu, apakah ada pesan dari Pak Bahun dan Bu Megawati sebagai paket? Ada, yang pasti mereka selalu support untuk bisa maksimal. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan hasil yang kita maksimalkan, kita bisa memenangkan pilkada di provinsi Bantung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, yuk. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih.